Bagaimana sebuah hubungan itu seharusnya ada di dalam gereja lokal maupun semangat lokal mari kita baca Filipi 1 ayat 1 sampai 11 salam dari Paulus dan Timotius hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus di dalam Kristus Yesus di Filipi dengan penilik jemaat dan diagen kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu ucapan syukur dan doa aku mengucap syukur kepada Allah ku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua aku selalu berdoa dengan sukacita aku mengucap syukur kepada Allah ku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini dan hal ini aku yakin sebenarnya yaitu iya Yesus yang memulai pekerjaan yang baik diantara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus 7 memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua sebab kamu ada di dalam hatiku oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepada aku baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan menekukan berita Injil sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih masa Kristus Yesus merindukan kamu sekalian dan inilah doaku semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjalang hari Kristus penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah luar biasa satu ungkapan yang nyata yang tidak ditutup-tutupin dengan semua perasaan ditumpahkan ketika Paulus menulis surat ini saya tidak tahu apakah ketika Paulus menulis ini dia sedang berada di penjara atau di kaisaria atau di mana tetapi yang pasti Paulus sedang menulis kepada jemaat yang pernah bersamanya yang pernah dimentornya yang pernah hidup bersama-sama dia pernah tinggal bersama-sama dan dia pernah menghidupi suatu kehidupan iman bersama-sama dengan jemaat di Filipi dikatakan tadi bahwa aku menulis surat ini kepada semua orang kudus dia tidak pilih-pilih dia tidak menulis ini hanya untuk orang-orang teman baiknya sohibnya saja enggak tetapi dia katakan kepada semua orang kudus di dalam Kristus dengan penilis jemaat yaitu penatua-penatua dan diagen kasih yang Paulus ingin ungkapkan adalah kasih yang tidak pura-pura dimana memang melalui ayat ini melalui surat cinta ini kita bisa tahu bahwa sebuah hubungan yang benar-benar diperlukan di dalam sebuah kejemaatan lokal ini adalah satu hubungan yang harmonis hubungan dimana ada satu faktor yang saya cari yaitu yang Paulus selalu tekankan yaitu Paulus menanamkan satu kesenangan yang sama yaitu kebiasaan menyenangi Tuhan kalau saya sebut adalah alah fans club Paulus menularkan hobinya hobi yang dimana dia begitu cinta pada Tuhan hal tersebut hobi mencintai Tuhan Paulus kepotularkan ketika dia sedang berada di dalam jemaat itu dan ketika dia pergi jauh dia selalu mengingat sehingga di dalam suratannya di dalam tulisan-tulisannya dia menulis dia menulis rasa cintanya rasa perasaannya yang sudah dia lakukan yang sudah dia kerjakan di waktu-waktu yang lalu dengan detail satu persatu dia bisa sebut ada hal yaitu menekankan misalnya contoh Paulus berkali-kali menekankan bahwa Tuhan itu baik di dalam pergumulan-pergumulannya dia Paulus selalu mengajarkan Tuhan itu baik saudara-saudara Tuhan itu baik walaupun dia sendiri menerita dan proses mentor ini jemaat perlu dibimbing sampai terus sampai mempunyai jemaat ini mempunyai kesenangan yang sama yaitu kesenangan yaitu menggilai Tuhan mencintai Tuhan sedemikian rupa saudara bahwa orang ketika orang itu bisa memiliki perasaan demikian dia harus ditanamkan pada awalnya yaitu bahwa orang tersebut juga pertama-tama adalah mengalami di bawah merasa bahwa dia juga dicintai oleh Tuhan nah cinta kasih Tuhan menjadi awal menjadi beginner menjadi inisial pertama kali ketika hal ini dilakukan jemaat menghidupinya jemaat makin lama makin lama makin lama jemaat mulai mempunyai hobi yang baru yaitu hobi mengasihi Tuhan di atas segala-galanya bahkan mengasihi Tuhan melebihi dia mengasihi nyawanya jemaat diajar sama Paulus melihat hanya Kristus melihat Kristus di setiap kesempatan ketika jemaat sakit jemaat diajar ada Kristus sebagai penyembuh ketika jemaat berkekurangan jemaat diajar oleh Paulus Kristus menjadi Jehova Menjadi Allah yang menyedi penyedia jemaat diajar kecintaannya ini diajar antara satu sisi salib kemuliaan salib kemuliaan penderitaan kemuliaan terus saja dan hal itu dilakukan dari hari ke hari day by day ketika hal ini menjadi satu habit ketika hal ini menjadi satu kebiasaan yang baik itulah yang menyenangkan hati Paulus Paulus berkali-kali bilang praktekanlah kasih saling bertolong-tolonglah di ayat 8 atau 9 karena kasih itu menyatukan dan sikap sifat itulah yang Paulus terus tanam-tanamkan seperti pupuk yang selalu dia tabur di satu tanah yang akan menghasilkan satu tumbuhan yang sungguh nanti satu hari berguna Paulus sebagai mentor bisa dikatakan berhasil karena dikatakan bahwa ketika Paulus tidak ada Paulus yakin atau setidak-tidaknya bisa diyakinkan akan satu kehidupan rohani anak-anaknya di jemaat khususnya di Filipi ini bahwa ini akan going on track beberapa beberapa hari ini saya berpikir bahwa seperti apa bentuk gereja organisme yang kira-kira Tuhan mau dan sebagainya rata-rata orang akan memberi jawaban kepada pertanyaan saya itu adalah jemaat mula-mula ya jemaat mula-mula tapi jemaat mula-mula kan banyak jemaat mula-mula yang mana hari ini saya yang memberi contoh satu yaitu jemaat di Filipi di sini jemaat boleh hidup dengan gaya hidup dengan satu gaya hidup yang Tuhan menghendaki inilah satu ciri bahwa gaya hidup adanya mentor yang baik mentor yang senantiasa menularkan hobinya hobi menggilai Tuhan hobi mencintai Tuhan hobi yang apa-apa Kristus yang senantiasa meletakkan salib kemuliaan kemuliaan salib penderitaan kemuliaan terus saja seperti itu bahkan Paulus bilang hal-hal lain tidak pernah aku inginkan kecuali satu yaitu Kristus saudara tahu bahwa melalui surat-suratnya di Filipi Rasul Paulus sempat mempunyai satu quote yang sangat terkenal sekali sehingga kita bisa tahu ketika saya sebutkan hari ini yaitu ayat 21 karena bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan saudara pasti ingatkan kata-kata itu hidup adalah Kristus mati adalah keuntungan ini bukan kata-kata slogan saja ini Paulus lakukan ini Paulus hidupi bahkan ketika Paulus saya mengira surat Filipi 1 ini ditulis mungkin di Kaisaria atau di daerah mana mungkin kemungkinan besar Paulus yang berada di dalam keadaannya kurang baik tapi kata-katanya cintanya nada-nadanya tidak berkurang sedikit ketika dia berada di tengah-tengah jemaat tersebut mari Bapak Ibu melalui renungan yang singkat ini kita boleh belajar mengenai gaya hidup yang Paulus dan jemaat di Filipi terutama ini lakukan dan hidupi supaya juga kita juga bisa menemukan bukan menemukan sorry tetapi lebih kepada mempraktekan apa yang gaya hidup yang Tuhan inginkan hidup di dalam kasih saling bertolong-tolongan untuk menyatukan kita sampai Kristus datang untuk kedua kalinya dan berkati mari kita berdoa gaya hidup Filipi Tuhan menginspirasi kami supaya kami juga boleh anugerah Tuhan kami semua Tuhan jemaat boleh mempraktekan kasih di tengah-tengah jemaat kami kami tidak memandang satu dengan yang lain ada yang lebih besar ada yang lebih kecil ada yang lebih kaya ada yang lebih miskin tidak itu Tuhan tetapi kami juga boleh mempraktekan kami boleh melakukan kasih kami percaya Tuhan ketika kami melakukan ini semua rohmu yang hidup Tuhan ada di tengah-tengah kami ajar Tuhan untuk kami menghargai orang ajar untuk menomersabukan orang lain ajar kami untuk mempersilahkan orang lain lebih terhormat dari kepada kami Tuhan betapa banyak Tuhan kami telah lalai dan abai untuk itu semua ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus biarlah segala keinginan niat kami Tuhan kau berkati terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin Tuhan Yesus selamat menikmati selamat menikmati